Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik syukur Alhamdulillah pada siang hari ini Kembali kita bersua secara tatap maya Melalui perkuliahan pembelajaran Berbasis teknologi informasi Dengan dosen Ibu Unian Mbak Rawati Teman-teman di siang hari ini Kita akan dibersamai oleh Mas Dadan Nah sepertinya ini Mas Dadan Sangat-sangat jauh lebih muda daripada sebagian besar Bapak Ibu yang ada di sini Mas Dadan ini kita kelas campuran ya Dan saya dan teman-teman ini berasal dari Gunung Kidul Gunung Kidul, Yogyakarta ya Gunung Kidul, Yogyakarta Kami ini kelas RPL Jadi kami sudah mengajar di sekolah dan kita melanjutkan studi Nah banyak sekali yang sudah lebih Apa berumur? Apa ya namanya? Yang jauh lebih dulu lahir daripada Mas Dadan Ini teman kami di sini ada Pak Yogo, Pak Eri, Bu Nani Dan yang lain sebagainya Tapi juga masih ada yang masih muda-muda Bapak Ibu sebelum kita mulai di sesi kita kali ini Mohon izin Mas Dadan, Bu Unik Kita awali dulu dengan berdoa Semoga kegiatan di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua Mari kita awali dengan berdoa Silahkan dimulai Berdoa selesai, terima kasih Mas Dadan, kalau boleh saya tebak nih Tebak-tebakan dulu di awal Sebelum Mas Dadan nanti mulai berkenalan Mas Dadan ini Apakah benar dari Pulau Jawa? Pulau Jawa Ya, saya dari Pulau Jawa juga Di Banten Jawa Timur, pastinya Jawa Timur Jawa Timur kah? Dari Pak Marwan atau di Jawa Timur? Saya dari Banten, Jabar Oke, dari Banten, Jabar Oke, terima kasih Ini Mas Dadan kali ini sedang melanjutkan S3 di National Taiwan Normal University ya Mas Dadan? Ya Dan pada sesi di siang hari ini Mas Dadan akan membagikan mengenai Memahami potensi teknologi pendidikan untuk pembelajaran sains di masa depan Oke Bapak Ibu Sebelum kita lebih lanjut ke dalam materi yang akan dibagikan oleh Mas Dadan Boleh dong tolong Mas Dadan Biar kita lebih hangat nih Mas Dadan boleh dong memperkenalkan diri terlebih dahulu Silahkan Oke, izin memperkenalkan diri Bapak dan Ibu Nama saya Dadan Sumardani Dari namanya ada pengulangan-pengulangan Jadi saya aslinya dari Banten Dulu namanya Jabar ya Jadi kemudian dipecah Jadi Jabar dan Banten Mungkin kalau dulu tuh Sunda lah ya dikenalnya Kemudian saya S1-nya di Universitas Negeri Jakarta Ambil pendidikan fisika Kemudian S2 Barang Bu Unik di National Chi University Itu ambil jurusan pendidikan Kemudian S2 yang kedua saya ambil Master of Science Karena saya merasa kayaknya saya butuh masukan dari ilmu sains Jadi dua kali masternya Sekarang ambil PhD di Science Education juga Itu singkatnya begitu Jadi ini Mas Dadan Kalau kami bilang S-nya udah S4 ya Gak cuma S3 S4 lah ya Mas Dadan Di siang ini Sebenarnya Potensi teknologi pendidikan untuk pembelajaran sains di masa depan Ini kan sebagian besar dari kami nih Mas Dadan Ini kami ada di Sekolah Dasar ya Dan mata pelajaran sains itu masuk ke dalam salah satu mata pelajaran yang diajar oleh guru kelas Nah nanti kami harapkan semoga Dari sesi siang ini nanti kita ada ini Insight baru Inspirasi juga untuk bagaimana sih kita bisa mengembangkan pembelajaran sains di kelas kita terutama Seperti itu Mas Dadan Terkait dengan memahami potensi teknologi pendidikan untuk pembelajaran sains Mungkin bisa Mas Dadan sampaikan terlebih dahulu Seperti apa sih potensi teknologi pendidikan itu Mas Dadan Ini mau langsung PPT atau Mas Dadan jawab atau gimana Kami silahkan Mas Dadan Kami persilahkan waktunya sekitar maksimal 90 menit nih Mas Dadan Oke oke Tadinya Bu Unik bilang 30 menit aja Terus nego-nego 50 menit aja gak apa-apa Sekarang jadinya 90 menit Nanti kita sesuaikan aja ya Kalau misalkan presentasi saya tidak banyak Kita banyak diskusi Kemudian saya mengucapkan mohon maaf dulu tadi Karena ada miskomunikasi tentang jadwal Jadi tadinya 14.30 waktu Taiwan Jadi sekitar 1.30 waktu Indonesia Saya udah catat di kalender gitu Cuman ada perubahan tadi malam Jadi biar lebih early gitu Jadi kita gak terlalu sore Jadi saya izin share dulu Tapi sebetulnya saya ingin highlight dulu Jadi PPT saya mostly tentang riset base gitu Jadi tentang apa riset yang lagi banyak digunakan di Taiwan Dan kemudian peluang ke depannya Untuk diaplikasikan di sekolah ini Butuh Ibu Unik sebagai perantara nanti Apa yang namanya Pengabdian masyarakat gitu ya Ibu Jadi di dunia riset itu Misal dia segini nih Nah nanti Ibu Unik akan meramu Kira-kira yang di sekolah ini Yang bisa tuh segini nih Nanti itu tugasnya Ibu Unik Di pertemuan selanjutnya Ibu Saya izin share screen Oke Kelihatan gak ya? Terlihat jelas Oke terlihat jelas Jadi Kita akan membahas tentang Memahami potensi teknologi pendidikan Untuk pembelajaran sains Di masa depan Dan di masa kini sebetulnya Ada tawahannya Jadi Saya Graduate Institute of Science Education Itu apeliansi saya PhD Nasional Taiwan Normal University Mungkin Bagi beberapa orang Agak aneh nama universitasnya Jadi Nasional Taiwan Normal Normal itu apa sih maksudnya? Jadi kalau misalkan Di Indonesia itu dulu ada Keguruan Guru kan dari bahasa India ya Guru Keguruan Misal kalau misalkan Bahasa Indianya beda Mungkin bisa beda Tapi namanya keguruan Jadi tempat untuk menjadi guru Nah selanjutnya dirubahkan Misal UPI Jadi pendidikan Indonesia IKIP Yogyakarta berubahnya jadi apa? Berubahnya jadi Universitas Negeri Jakarta Ilang nama keguruannya Nah kalau di Taiwan Case-nya cukup berbeda Jadi di Taiwan Beberapa universitas Tetap mempertahankan Nama itu Jadi Nasional Taiwan Normal itu Khusus Pendidikan Dari bahasa Perancis Jadi Ecole Normale Jadi Normale itu Artinya Pendidikan Dalam bahasa Perancis Dan itu diterapkan Masih Di beberapa negara Taiwan Cina masih memakai Kata normal Di Amerika Dulu katanya Pakai normal juga Cuma sekarang Misal Michigan Normal University Itu digabung menjadi Universitas Michigan Bergabung dengan Fakultas teknik lainnya Dan mungkin Kalau misalkan Ada yang bertanya Kenapa Taiwan normal? Karena Dari bahasa Perancis Taiwan Ecole Normale Universitas Begitu Ini for inquiry Jadi saya biasanya Aktif di Instagram Kalau misalkan Mau bertanya Diskusi Dan lain-lain Saya sangat aktif Di Instagram Dan juga Di email Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu Dosen Masiswa Di Yogyakarta Pengen hubungin saya Bisa hubungin saya Lewat email Atau lewat Instagram Nama panggung Nama panggung saya Biasanya disebutnya Kangdansu ya Cuman Saya disebut Kangdadan juga Bisa Nah ini Kita masuk ke Outline kita hari ini Jadi outline kita Akan membahas tentang Potensi teknologi Bisa dihilangkan Jadi hari ini outline-nya adalah Potensi teknologi pendidikan Adalah untuk Jadi saya akan membahas tentang teknologi Enhanced learning Kurang lebih kalau di bahasa Indonesia kan Teknologi untuk meningkatkan pembelajaran Tentu ini sangat panjang Spektrumnya Bisa Handphone Dan lain sebagainya Apapun yang berbasis teknologi Kemudian saya akan Menjelaskan tentang Skill abad 21 Sepertinya semua orang sudah tahu Skill abad 21 itu apa Karena diulang terus-menerus Oleh banyak orang Kemudian Saya akan membahas Salah satu penerapan teknologi pendidikan Disinya Yaitu Gamification Atau kalau bahasa Indonesia Apa ya Gamification Saya kurang tahu Kalau di bahasa Indonesia apa Cuman di bahasa Inggrisnya adalah Gamification Kita tahu game Game itu permainan Dijadikan kata kerja Dijadikan kata benda Jadi Mempermainkan begitu kurang lebih Nah Karena Saya tahu Ibu Nick itu PGSD ya Jadi pendidikan guru sekolah dasar Tapi saya kurang tahu Ini mataku lainnya Apakah hanya PGSD Ataukah Yang lainnya juga ada Salah satunya Kalau saya ingat PGSD itu Gerakan pramuka Karena gerakan pramuka itu Cukup masif sekali Waktu SD Dan saya akan Sedikit menggambarkan Gamification Di gerakan pramuka Kemudian Ini salah satu hal yang cukup Menarik Dan dibahas Berulang-ulang oleh banyak orang Itu metaverse Mungkin dua tahun lalu Itu Semua orang membahas itu Kemudian ada Augmented reality Salah satu bentuk dari metaverse Ada virtual reality Saya akan menjebarkan Apa itu Dan penerapannya Bagaimana Kemudian ini salah satu hal Yang penting Dan saya harap Bisa Mentransfer ini Ke Indonesia Karena saya rasa Di Indonesia Baru ada Satu dua Dan itu bukan Di dunia pendidikan Terakhir saya diskusi Dengan dosen Di UGM Dia jurusan teknik Dia menerapkan Ilmu ini Tapi di pendidikan Belum ada sama sekali Termasuk di UN Kan tetangganya Itu UGM Belum menerapkan Itu sama sekali Semoga kedepannya Bisa menerapkan Cognitive study Atau Banyak orang menyebutnya Cognitivism Jadi Semua orang tahu lah Termnya Ada behaviorism Cognitivism Konstruktivism Tapi Dalam basis Penelitiannya Kita masih belum Menggunakan itu Semoga Kedepannya bisa Kita tetapkan Salah satu alat Yang biasa kita pakai Adalah A-tracking Jadi kita nge-tracking Mata itu Mereka lihatnya kemana Kemudian ada EEG EEG itu Elektro Encepalogram Kurang lebih Alat ini adalah Alat untuk Merekam Gelombang otak Yang muncul Ketika dia Melakukan sesuatu Misal Ketika Partisipan A Membaca Satu Paragraf Begitu Gelombang Apa yang Dominan Nah Gelombang Apa yang Dominan Itu Menentukan Attention Dan meditation Dari Si Partisipan Kita Biasa Memanggilnya Dengan Gelombang Alpha Beta Gamma Dan Sigma Saya akan Explore Itu Lebih Lagi Jadi Kalau misalkan Kita bicara tentang Teknologi Enhanced Learning Kita akan Selalu Berbicara Tentang Siapa Subjeknya Dari Dari Teknologi Itu Jadi Kalau kita bahas teknologi Enhanced Learning Jadi ada tiga kata Di situ Ada Learning Kemudian ada Enhanced Kemudian ada Teknologi Nah kita harus Paham dulu Kata 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 Learning Learning Ini kan Tradisionalnya Pakai Guru Tradisional Pembelajaran Tradisional Dibantu Teknologi Jangan Kebalik Kebaliknya Itu adalah Teknologi Yang Dominan Kemudian Diselitkan Pembelajaran Itu Kebalik Logika Dari Pencetusnya Itu Salah Satunya Disampaikan Oleh Bill Gates Bill Gates Salah Satu Dari Microsoft Jadi Bill Gates Bilang Teknologi Itu Just a Tools Teknologi Itu Cuman Alat In Term Of Getting The Kids Working Together Dalam Rangka Membuat Siswa Belajar Bersama Motivating Them Memotivasi Mereka Terus Kemudian The Teacher Is The Most Important Jadi Guru Adalah Yang Paling Penting Kata Bill Gates Kemudian George Soros Juga Dia Salah Satu Orang Influensial Dia Dia Bilang Teknologi Will Never Replace Blue Teacher Jadi Teknologi Tidak Bakal Bisa Menggantikan Guru Yang Hebat Tapi Teknologi Di tangan Guru Yang Hebat Akan Menjadi Sebuah Gerakan Yang Mentransformasi Jadi Misal Dari Tadinya Kita Tidak Mahir Dengan Teknologi Di tangan Guru Yang Hebat Teknologi Itu Bisa Jadi Lebih Daripada Itu Nah Ini Juga Yang Menjadi Landasan Saya Bisa Bisa Bilang Filsafat Mungkin Jadi Penidik Itu Harus Berfokus Kepada Penggunaan Teknologi Itu Tidak Perlu Membuat Alatnya Ini Seringkali Saya Sampaikan Di Beberapa Pertemuan Pada Guru Jadi Guru Itu Fokusnya Kepenggunaan Aja Dih Tidak Perlu Membuat Alatnya Cukup Membuat Desain Penerapan Pembelajaran Membuat Lesson Plan lah Bagaimana Cara Menerapkan Tapi Misal Virtual Reality Itu Cukup Susah Kalau Misalkan Guru Atau Misalkan S1 S2 Guru Membuat VR Yang Membuat Itu Biarkan Mereka Yang Computer Science Ilmu Teknologi Itu Yang Membuat Guru Fokus Pada Penerapan Kemudian Ada Augmented Reality Itu Sangat Sulit Biarkan Ilmu Computer Science Yang Membuat Buku Elektronik Juga Sama Guru Fokus Pada Penerap Penerap Kemudian Ada David Jonathan Dia Salah Satu Salah Satu Profesor Kunci Dalam Penerapan Konstruktivisme Jadi Tadi Saya Jelaskan Ada Behaviorisme Ada Kognitivisme Kemudian Ada Konstruktivisme Jadi David David Jonathan Itu Salah Satu Profesor Yang Sangat Influensial Di Konstruktivisme Jadi Dia Bilang Learn With Not From Technology Belajar Dengan Bukan Dari Teknologi Jadi Pendidik Itu Harus Mendisain Belajaran Komputer Asisten Jadi Kalau Misalkan Mungkin Sebetulnya Di Indonesia Kurang Lazim Kalau Di luar Negeri Itu Ada Di Beberapa Negara Itu Ada Teacher Ada Co-teacher Jadi Teacher Itu Yang Ngajar Co-teacher Itu Yang Membantu Ada Dua Guru Di Dalam Satu Ruangan Nah Kalau Misalkan Kita Nggak Punya Sumber Daya Nggak Punya Orang Banyak Ya Nggak Apa-apa Teknologi Menjadi Co-teacher Jadi Komputer Teknologi Menjadi Asisten Logikanya Seperti Teknologi Ini Juga Kita Membahas Apa Ini Kurang Lebih Kayak Skill Abad 21 Mungkin Beberapa Orang Menyebutnya Jadi Partnership For 21st Century Skill Jadi Dia Bilang Ada Beberapa Skill Yang Harus Dikuasai Oleh Siswa Begitu Di Masa Depan Salah Satu Yang Penting Adalah Collaboration Communication Critical Thinking Creativity Jadi Semuanya Itu C Jadi Kita Biasa Menyebutnya 4C Kemudian Kita Juga Bertanya Apa Yang Harus Disiapkan Untuk Menghadapi Abad 21 Sebetulnya Tidak Tidak Hanya Ini Framework Ini Yang Harus 4C 6C Ini Itu Bisa Dibilang Growing Jadi Kalau Misalkan Bapak Dan Ibu Punya Ide Kemudian Perlu Menambahkan Itu Ya bisa Saja Misal Contoh Dari 4C Misal Kita Tambahkan Culture Dengan Karakteristik Yogyakarta Misal Bisa 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 Ditambahkan Jadi 4C Nah Ini Salah Satu Kecakapan Kecakapan Abad 21 Yang Tadi Itu Dokumen Pertama Yang Membahas Tentang Apa Kemampuan Yang Dibutuhkan Di Abad 21 Nah Kalau Ini Kecakapan Abad 21 Yang Turunannya Misal Dari Ruang Kerja Ini Salah Satu Ruang Guru Jadi Ruang Guru Bilang Kampilan Skill Yang Tergolong Dalam Kompetensi Abad 21 Itu A B C D Turunannya Lumayan Sangat Banyak Juga Karena Dari Satu Dokumen Itu Kan Bisa Jadi Beberapa Penaksiran Yang Cukup Luas Misal Di Ruang Guru Dia Bilang Harus Critical Thinking Creativity Collaboration Communication Itu 4C Itu Yang Wajib Cuman Dia Tambahkan Lagi Jadi Ruang Guru Tambahin Information Literacy Jadi Literacy Informasi Literacy Media Teknologi Literacy Atau Literacy Teknologi Itu Ditambahkan Dan Itu Bisa Dan Kata Kuncinya Sebetulnya Di Abad 21 Itu Selalu Ada Teknologi Jadi Teknologi Selalu Ada Disana Misal Kalau Kita Lihat Yang Sebelah Kiri Ada Yang Ada Disitu Communication Dan Ada Teknologi Jadi Teknologi Sangat Luas Cukupannya Dan Kita Bisa Uraikan Dengan Apa Yang Kita Pahami Sesuai Dengan Pemahaman Dosen-dosen Kita Dan Tidak Ada Spesifik Term Yang Baku Tentang Teknologi Itu Nah Ini Term Teknologi Pertama Yang Saya Akan Jelaskan Jadi Ada Term Gamification Nah Kita Kan Kenalnya Sebetulnya Hanya Games Jadi Kalau Misalkan Kita Punya Handphone Kemudian Handphonenya Ada 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 game Kita panggilnya Itu game Jadi Kita sebut Oke Ini game Biasa Game Biasa Kemudian Kalau misalkan Games-nya Berbasis Kemudian Kalau misalkan Gamenya Berbasis Pendidikan Kita memunggilnya Game Based Learning Jadi Pembelajaran Berbasis Game Nah Ada satu lagi Yaitu Game Gamification Jadi Kalau Gamification Itu Tidak Dalam Device Tapi Di Luar Device Kalimat Yang Bisa Menjelaskan Ini Adalah Penerapan Games Di Dunia Nyata Misal Kalau Di Taiwan Itu Game Based Learning Cukup Masif Karena Dia Punya Banyak Sekali Programming Dia Punya Banyak Programmer Yang Bisa Membuat Game Based Learning Dan Itu Biasa Diterapkan Di Sekolah Kemudian Kalau Misalkan Untuk Menjadi Lingkungan Kerja Top Company Mereka Biasanya Pakai Gamification Karena Gamification Itu Sekali Lagi Dia Penerapan Dari Games Misal Misal Apa Penerapan Games Bersemangat Kalau Misalkan Dikasih Tugas Kemudian Ada Tahapan Tahapan Dari Mudah Sampai Susah Kemudian Ada Insentif Kemudian Ada Hukuman Dan Sebagainya Itu Penerapan Games Di Kehidupan Nyata Kita Memanggil Gamification Jadi Bisa Dilihat Yang Sebelah Kiri Ada Games Kemudian Kalau Misalkan Games Ada Basis Pendidikan Disebut Game Based Learning Kalau Diterapkan Di Dunia Nyata Namanya Gamification Ini Salah Satu Pencetus Gamification Ini Bahasa Indonesianya Tadi Saya Translate Gamifikasi Cuman Saya Salah Jadi Mungkin Kita Sebut Saja Gamification Gak Usah Sebut Bahasa Indonesianya Jadi Conrad Itu Salah Satu Pencetus Gamification Jadi Dalam Bukunya Yang Ditulis Pada Tahun 1984 Dia Bilang The Game Of Work Jadi Permainan Kerja Jadi Kerja Tapi Kita Tambahkan Elemen Games Biar Mereka Semangat Dalam Kerjanya Perang lebih Seperti Itu Jadi Dia Menciptakan Lima Aturan Gamification Pertama Aturannya Tujuan Yang Ditentukan Dengan Jelas Coba Logikanya Kita Terapkan Ke Sekolah Jadi Misal Kita Mau Menerapkan Gamification Di Dalam Kelas Kita Kalau Misalkan Kita Mau Menerapkan Kita Harus Punya Tujuan Yang Ditentukan Dengan Jelas Misal Tujuan Pembelajaran Pembelajaran Apa Di Kelas Dapat Kerja Misal Dapat Kerja Di Kemudian Hari Cuman Kan Itu Terlalu Jauh Apakah Manusia Seutuhnya Kan Ini Seringkali Kalau Tujuan Pembelajaran Itu Adalah Manusia Seutuhnya Tapi Apakah Itu Bisa Menyentuh Siswa Jadi Itu Belum Jelas Jadi Dapat Kerja Manusia Seutuhnya Itu Tujuannya Belum Jelas Define Tujuan Yang Lebih Jelas Di Dalam Pendidikan Bisa Dapat Skor Tinggi Meskipun Itu Terlalu Menormalkan Tes B Gak Apa-apa Karena Itu Bisa Dijangka Oleh Siswa Kemudian Ada Skor Kipping Dan Skor Card Yang Lebih Baik Ini Sepertinya Kalau Di Pendidikan Sudah Sangat Jelas Skor Kipping Itu Artinya Kalau Kamu Bagus Dapat Nilai 10 Kalau Jelek Dapat Nilai 1 Ata 0 Dan Skor Card Yang Lebih Baik Jadi Ada Guru Di Sana Yang Ini Kemudian Tumpan Balik Tumpan Balik Ini Cukup Penting Kalau Misalkan Siswa Melakukan Kesalahan Di Kelas Harus Ada Timbal Balik Rule Of Gamification Selalu Bilang Tumpan Balik Itu Misalnya Posisinya Ada Di Sini Levelnya Kalau Misalkan Dikasih Umpan Balik Itu Bisa Jadi Lebih Ke Atas Umpan Balik Itu Cukup Penting Dalam Rule Of Gamification Kemudian Ada Tingkat Pilihan Atau Metode Peribadi Yang Lebih Tinggi Ini Salah Satu Game The Game Of Work Yang Harus Dikonsider Dalam Gamification Kemudian Pembinaan Yang Konsisten Ini Salah Satu Kalau Misalkan Mau Menaruhkan Gamification Di Dalam Kelas Ini Bisa Diterapkan Dan Fantage Circle Itu Salah Satu Magazine Jadi Dia Bilang Tidak Diragukan Lagi Bahwa Gamification Berperan Penting Dalam Meningkatkan Keterlibatan Dalam Kegiatan Tugas Yang Disajikan Dengan Cara Yang Menarik Memikat Dengan Tantangan Jadi Tantangan Ini Salah Satu Hal Yang Cukup Dihighlight Dalam Gamification Pembelajaran Kan Tantangan Misal Kita Ngasih Anak-anak Tugas Matematika Sangat Menantang Tapi Bagaimana Tantangan Itu Bisa Menjadi Ketertarikan Siswa Kadang Tantangan Terlalu Sulit Justru Mereka Jadi Balancing Antara Kesulitan Dan Kemudahan Itu Cukup Penting Jadinya Mereka Tantangan Itu Bisa Dianggap Menarik Bagi Mereka Setelah Menyelesaikan Tantangan Ini Mereka Merasa Bersyukur Dan Memotivasi Diri Sendiri Rulenya Seperti Itu Kalau Misalkan Kita Mau Pakai Gamification Misal Cara Menariknya Adalah Juara Kelas Dikasih Reward Misal Saya Dulu Ingat Di SMP Sekolah Menengah Pertama Juara Kelas Saya Dapat Jam Ding Ding Kemudian Dalam Satu Event Saya Dapat Tiga Atau Empat Juara Jadi Saya Bawa pulang Empat Jam Ding Ding Ke rumah Itu Sangat Menarik Saat itu Saya bilang Oh ini Cuman Reward Dan Punishment Kalau misalkan Salah Coba Rule Rule Permainan Begitu Nah ini Salah Satu Hal Yang Menarik Bagi Saya Dan Menurut Saya Punya Potensi Yang Sangat Bagus Kedepannya Terutama Kalau Misalkan Anak-anak PGSD Mau Tertarik Dengan Hal Ini Jadi Kalau Misalkan Di PGSD Kita Kayaknya Semuanya Wajib Di Pramuka Dari Kelas Satu Sama Kelas Sama Ini Sedikit Kritik Juga Jadi Kalau Di Pramuka Itu Biasanya Skill-skillnya Ingat ya Ada TKK TKK Tanda Kecakapan Khusus Mereka Sudah Ada Di Mereka Punya Bed Kecil-kecil Misal Mereka Bisa Apa Bisa Apa Tapi Skill-nya Hanya Skill Primitif Mendirikan Tenda Memangnya Sekarang Jogja Ada Yang Mendirikan Tenda Kemudian Skill-skillnya Bisa kita Refleksikan Skill-nya Masih Skill Primitif Dan Saya rasa Bapak Dan Ibu Ada Yang Jadi Pembina Pramuka Ada Juga Mungkin Jadi Yang Pelatih Pramuka Mungkin Sedikit Kritik Saya Kepada Pramuka Jadi Masih Pakai Primitif Skill Kenapa Kita Nggak Pakai Misal Kecekapan Dia Bisa Memainkan Komputer Ada Nggak Bet Yang Memainkan Komputer Atau Dia Ahli Bisa Merangkai Komputer Nggak Ada Atau Mungkin Mereka Kalau Misalkan Bisa Debat Kan Ada Beberapa Orang Yang Sangat Suka Debat Pasang Aja Bet Debat Debating Skill Kenapa Nggak Pakai Itu Palah Yang Kita Pakai Mendirikan Tenda Masak Primitif Skill Saya bisa Bilang Silahkan Mendefinisikan Sendiri Kemudian Presentation Skill Itu penting Abad 21 Yang Kita Sebut Tadi Primitif Skill Abad 19 Ketika Kita Masa Perang Kalau Misalkan Emergensi Harus Bisa Membidai Sekarang kan Udah Nggak Jamannya Membidai Perang Mungkin Bisa Ditambahkan Communication Skill Kemudian Skill For Holding The Meeting Skill Skill Yang Penting Skill Skill Yang Penting Bisa nggak Anotasi Skill Skill Penting Kayak Holding Meeting Misal Tadi Membuka Kayak Ibu Ageris Enma Tadi Kan Membuka Skill For Holding Meeting Itu Penting Di pramuka Nggak Diajarin Communication Skill Dan Lain-lain Mungkin Bisa Jadi Ide Penelit Yang Berarti Bunik Dan Teman-teman Karena Kalau di Indonesia Kan Kulturnya Agak Sulit Dirubah Jadi Misal Kultur Kita Pramuka Itu Tambahkan Aja Daripada Dihilangkan Dan Diganti Mendingan Akulturasi Jadi Rubah Dari Tadinya Pramuka Primitive Skill Abad 19 Berubah Menjadi Pramuka Modern Skill Abad 21 Lebih Cocok Kalau Filsafat Teknologi Pendidikannya Ini Adalah Gamification Sampai Sini Ada Pertanyaan Ibu Ag Aku Panggilnya Mbak Atau Ibu Ag 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 Sampai Sini Ada Pertanyaan Dulu Nggak Ini Topik Pertama Yang Saya Jelaskan Gamification Silahkan Ada Pertanyaan Dari Rekan Rekan Silahkan Ibu Menurut Hayati Dari Dari Marwan Dari Mas Marwan Ya Silahkan Ya Silahkan Inzin Tadi Sayang Mbak Halo Beren Ya Halo Ya Halo 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 Bener Halo Halo Tadi kan Menurut Dari Kaka Tadi kan Ada Permainan Game Itu Kamu Di permainan game Nanti kalau kita diterapkan di SD Mungkin di SD kan Yang unik aja tau SD saya kan SD persembunan ya kak ya Nanti untuk metode yang Apa kita apa? Ini game Game based learning Atau game mitigation Game based learning aja kak Game based learning Jadi sebetulnya Jadi pertama Kita harus bisa bedakan dulu Ada 3 term yang penting Jadi pertama ada game Games itu permainan biasa Kita main game Di handphone Mobile legend Itu game Kemudian ada game based learning Game based learning itu game Yang ada muatan pendidikannya itu Kemudian satu lagi Game mitigation Nah saya sangat menyarankan Untuk SD itu Tidak menyentuh game based learning Dan game Mereka kan sudah banyak tuh Belajar game di rumahnya Setelah adik saya dulu Kecil tuh Kesi tablet Jadi dia main game aja disitu Game based learning itu Biasanya diterapkan Jadi gak efektif lah Yang saya Yang saya Yang saya Yang saya serankan SD misalnya SD di gunungan Saya sangat menyarankan Game mitigation diterapkan Artinya Elemen Elemen Dimensi Dimensi game Diterapkan di dunia Misal Kalau misalkan Siswanya Biar beset Bersemangat Kasih itu tadi Bednya Bednya misal Di pegunungan Apa sih yang skill Yang dibutuhkan di pegunungan Misal dia Apa ya Skill di pegunungan Misal dia bisa Jalan jauh Misal ya Kurang paham Apa skill di pegunungan Nanti bisa dijabarkan oleh Desen-desen yang lain Misal Skill di pegunungan Itu apa sih yang penting Oh misal Berkebun Berkebun Misal berkebun Ya bisa Kalau misalkan Dia bisa berkebun Ditambahkan bed Di pramukanya Seperti itu Jadi Menerapkan Gamifikasi itu penting Daripada Game based learning Dan games Untuk siswa SD ya Begitu Tamarwan Mungkin Ini Mas Tamarwan pernah Menerapkan game based learning Sebelumnya Di SD Kalau Belum pernah Soalnya kan Kalau DSG Saya sendiri kan Untuk Jaringan internet kan Gak bisa Gak bisa masuk Nanti kok Menarik Kalau kita dapat Di SD Ya Bisa belajar Lebih lanjut Nanti Bisa googling Atau Dengan chat GPT Ganya Gamification Di Pegunungan Kemudian Apa Apa Konkretnya yang bisa Kita lakukan Tapi Saya sangat mengharapkan Di SD Jangan dulu bersentuhan Dengan handphone Karena itu Di rumahnya itu Pasti udah Banyak Di sekolah Saya sarankan Gamification Yang lebih Ditekankan Karena itu Pengaruhnya akan Lebih banyak Dan Sebetulnya Kan tadi Yang saya jelaskan Senario Mereka agar Bersemangat Dan lain-lain Tinjauan Filosofinya Tinjauan Filosofinya Sudah banyak Jadi misal Bisa dilihat Dari sudut Pandang teknologi Itu namanya Gamification Kalau dilihat Dari sudut Pandang psikologi Itu namanya Misal Cognitive development Jadi sudut Tandangnya beda Untuk menjelaskan Satu fenomena itu Nah karena Orang Indonesia itu Suka dengan game Jadi menurut saya Definisi gamification Ini lebih mudah Diterapkan Daripada Misal kita bilang Psikologi anak Itu harus A, B, C, D Kan kita Tidak bersentuhan Langsung Saya dengar Katanya Tinlan itu Sangat penerapan Psikologi Pendidikannya Sangat Lumayan bagus Saya entah Bagaimana Mereka bisa Salah satu Alternatif mungkin Untuk menerapkan Sudut panah Gamification Begitu Pak Marwan Yang lain Ada pertanyaan Ijin saya Pak Iya Silahkan Baik Silahkan Nama saya Nur Hayati Ijin bertanya Jadi baru-baru ini Ada Buat sebuah Games gitu kan Pak Games terkait Ini dia berbasis AR Outmatter reality Akan tetapi Dari sudut pandang Si ahli media Dan ahli teknologi Menyatakan bahwa Ini akan cenderung Menjadi Sebuah Apa ya Bisa kecanduan Memakai game itu Jadi ini masuk ke Gamification Atau game based learning Aplikasi yang kami Mau buat itu Dan bagaimana caranya Untuk menghindari Kecanduan siswa Ketertarikan siswa Yang terlalu berlebih Terhadap media Atau aplikasi Yang kami Buat Seperti itu Pak Terima kasih Ini DSD ya DSD ya Iya Kelas tinggi Kelas 5-6 Betul Saya sepakat dengan Ahli media Yang Mengkritisi kamu Jadi sebetulnya Di penelitian itu Ini catatan penting Jadi penelitian itu Tidak selamanya Harus berhasil Misal Nur Hayati Tadi membuat Game AR Berhasil Berhasil Kemudian Di ahli materi Saya rasa Tidak gagal Cuma banyak Kritikannya Nah kalau Misalkan banyak Kritikan Yaudah disampaikan Aja di penelitiannya Jadi di penelitiannya Bilang Ahli bilang bahwa AR ini berpotensi Membuat anak Menjadi Ketergantungan Kemudian anak Menjadi Main game terus Dijelaskan di penelitian Dan saya rasa Saya belum pernah Membaca penelitian Seperti itu di Indonesia Di penelitian-penelitian Di luar negeri Itu enggak Itu banyak Yang bilang kayak gitu Misal penelitian saya Saya bilang begini VR tau ya Kan Nur Hayati itu Pake AR ya Yang handphone gitu Discan Saya pake VR Di VR saya bilang VR ini Tidak punya manfaat Untuk pembelajaran Saya bilang gitu Di artikel saya Affected kok Di jurnal internasional Bereputasi Kuncinya adalah Memang Secara Logika ya Rasional saya Saya bilang Memainkan handphone Di usia dini Itu memang Tidak baik Terutama untuk SD ya Pertama memang Mereka di rumah Itu udah banyak Kemudian Game based learning Juga sebetulnya bisa Silahkan Cuman harus Bikin penelitian Yang jujur Jadi Saya ada Ini Belum cuman begini Politisian Sama peneliti Itu Beda-beda dikit Dan sama-sama dikit Jadi kalau Politikus Boleh berbohong Tapi Tidak boleh salah Peneliti itu Kebalikannya Peneliti itu Boleh salah Tapi tidak boleh bohong Jadi kuncinya Jadi kuncinya Misal Nur Hayati Disalah-salahin Sama ahli media Ya gak apa-apa Itu salah Tapi gak boleh bohong Begitu Nur Hayati Saya rasa Saya setuju Dengan logika Ahli medianya Gak apa-apa Laporkan aja Apa adanya Terima kasih Pak Ibu 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 Hartatik Ibu Ada pertanyaan Silahkan Oh ya Terima kasih Mas Dadan Sebenarnya Pertanyaan sih Cuma Saya lebih ke Ini ya Menunggu sebenarnya Saya ini menunggu Sebuah teknologi Yang bisa menggantikan Game Anak-anak ya Seperti Anak-anak SD SMP Dan SMA ya Kebetulan Saya di rumah Ada Anak-anak di level ini Dimana Di SD SMP SMA itu Mereka sangat Mengendrungi Game Saya sendiri Tidak begitu Faham Dengan game ya Karena Di jaman saya Memang Belum ada Tetapi Seperti yang Saya amati Di Di lingkungan Sekolah Di rumah Di lingkungan Sekitar saya Anak-anak itu Baik laki Maupun perempuan Mereka Sangat Kecanduan Dengan game-game Seperti Mobile Legends Atau Yang Memang Sekarang Sudah Biasa Dimainkan Anak-anak Seperti itu Karena Fasilitas HP Memang sangat Mudah Untuk Dimainkan Anak-anak Di level SD SMP SMA Dan ini Sangat Menyita Waktu mereka Dalam Keseharian Mereka Dan ini Memberi tantangan Antusiasmenya Sangat besar Tetapi Ketika Anak-anak saya Yang SD Misalnya Perkenalkan Dengan game Yang Berbasis Pembelajaran Dia Tidak Begitu Lama Menyentuhnya Jadi Tingkat Antusiasmenya Rendah Ketertarikannya Kurang Kurang Begitu Besar Disini Harapan Saya Mungkin Harapan Saya Mungkin Dari Teman-teman Yang Mungkin Expert Di bidang Teknologi Game Game Ini Karena Sekarang Saya Herannya Di level SMA Sekarang Ada Lomba Mas Lomba Game Saya Kan SMK Kan Kebetulan Saya Multimedia Pernah Cerita Sama Saya Umi Sekarang Ada Lomba Game Masa Game Di Lombakan Saya Bila Saya Aneh Gitu Tapi Ternyata Ini Memang Sangat Potensial Selah Bagi Kita Untuk Mungkin Memanfaatkan Gaming Ini Untuk Pembelajaran Tapi Di Situ Apakah Mungkin Ada Ya Seperti Formula Yang Tepat Jadi Seolah Seolah Mereka Seperti Main Mobile Legend Apa Itu MM Atau Apa Itu Seperti Itu Mas Yang Membuat Mereka Begitu Inten Kemudian Begitu Nyandu Sampai Seharian Pun Mereka Tidak Berhenti Untuk Main Gaming Gitu Mungkin Sementara Mas Jadi Kami Masih Menunggu Gaming Yang Benar-benar Bisa Membuat Anak-anak Itu Bisa Terus Belajar Tanpa Berhenti Seperti Mereka Memainkan Mobile Legend Dan Kawan-kawannya Itu Mas Dadan Terima Kasih Terima kasih Bu Ini ada Pertanyaan Menarik Jadi Pertanyaannya Apakah Ada Teknologi Yang bisa Mengalahkan Game Di masa Depan In term Of Ketagihan Ada Sudah Ada Bu Namanya Media Sosial Itu Itu Pertama Jadi Kita Sudut Tanang Pendidik Kita Kadang Mengkritisi Sesuatu Yang Mengabaikan Bidang Kita Misal Pendidikan Kalian Terus Belajar Eh Pembelajarannya Malah Diabaikan Untuk Membatas Itu Kita Harus Melawan Melawannya Entah Dengan Membatas Mereka Misal Orang Tua Tugas Orang Tua Biasa Membatas Atau Kalau Misalkan Di Sekolah Jangan Main Game Di Sekolah Jangan Bawa Handphone Sekolah Kan Itu Rule Base Kita Biasanya Begitu Tapi Memang Teknologi Selalu Kedepan Teknologi Baru Memang Selalu Ada Kedepan Misal Dulu Kita Tidak Usahlah Belajar Tidak Usahlah Bahas Bahas Handphone Dulu Misal Kita Dulu Jaman Saya SD Tidak Game Tapi Kita Punya Game Yang Kayak Diputer-puter Terus Ada Permainan Karet Karena Dari Dulu Emang Ada Dan Itu Distraksi Dan Guru Selalu Melarang Itu Untuk Dibawa Sekolah Jadi Teknologi Permainan Itu Akan Selalu Maju Kedepan Kemudian Apakah Kita Bisa Mengatasi Mungkin Dibatasi Harus Makanya Kita Harus Ada Rule Seberapa Kalau Dibolehkan Seberapa Banyak Dibolehkannya Kalau Dilarang Seberapa Dilarang Dilarang Di sekolah Begitu Beberapa Sekolah Saya Tahu Di Indonesia Kayaknya Masih Melarang Bawa Handphone Cuman Beberapa Event Misal Lagi Ada Acara Apa Itu Boleh Bawa Handphone Itu Bentuk Embracing Teknologi Kita Nggak Boleh Anti Misal Saya Anti Game Dan Lain Lain Itu Juga Menurut Saya Tidak Baik Tapi Kemudian Terlalu Terlena Dengan Itu Juga Tidak Baik Kalau Misalkan Menerapkan Tadi Game Game Based Learning Game I Rasa Kenapa Si Siswa Itu Terlena Dengan Game Memang Games Itu Dibuat Agar Mereka Terlena Agar Mereka Kecanduan Karena Memang Itu Tujuannya Itulah Kenapa Ada Term Gamification Jadi Gamification Ini Menerapkan Yang Ketergantungan Games Itu Kan Kenapa Mereka Ketergantungan Karena Ada Tantangan Di Games Itu Kemudian Mereka Merasa Puas Kemudian Kemudian Ada Pleasure Di Otak Nya Begitu Kenapa Nggak Kita Terlapkan Di Sekolah Misal Ketika Mereka Belajar Mereka Dapat Kesenangan Dengan Menerapkan Rule Of Gamification Tadi Dengan Gamification Mereka Dapat Nilai 100 Mereka Dapat Uang Atau Dapat Apa Begitu Menurut Saya Gamification Bisa Jadi Salah Satu Solusi Penerapannya Silahkan Diterapkan Di Basisnya Masing-masing Menurut Saya Gamification Bisa Jadi Solusi Untuk Kecanduan Itu Karena Memang Game Nama Lainnya Kan Kecanduan Jadi Kenapa Kita Nggak Tarik Aja Ekstrak Kecanduannya Itu Diterapkan Di Pembelajaran Begitu Si Bu Ini Menarik Ibu Harta Tik Nanti Kita Bisa Diskusi Lebih Lanjut Kita Lanjut Lagi Masih Ada Beberapa Slide Yang Akan Saya Sampaikan Ibu Agi Berapa Jam Lagi Berapa Menit Lagi Masih Ada Banyak Menit Mas Dadan Disilahkan Cukup Oke Oke Jadi Teknologi Kedua Yang Akan Saya Jelaskan Adalah Metaverse Jadi Metaverse Ini Cukup Terkenal Cukup Dikenal Beberapa Tahun Lalu Karena Tiba-tiba Facebook Merubah Namanya Menjadi Meta Jadi Kalau Misalkan Bapak Ibu Cek Instagram nya Sekarang Instagram Ada Tulisannya By Meta Kemudian Facebook Pokoknya Branding Dari Tadinya Perusahaan Facebook Menjadi Perusahaan Meta Jadi Meta Itu Di bawahnya Ada Facebook Ada Instagram Ada Virtual Reality Ada Macam-macam Ada Oculus Kurang lebih Dia Cuman Membuat Term Baru Metaverse Jadi Metaverse Cukup Menarik Dan Seksi Untuk Penelitian Dua Tahun Lalu Jadi Definisi Metaverse Itu Singkatnya Adalah Singkatnya Adalah Tadinya Ada Oculus Jadi Oculus Itu Ada Jadi Ada Alat VR Mungkin Saya Bawa Dulu Saya Mau Bawa Alatnya Dulu Sebentar Terima kasih Terima kasih. Ada namanya Oculus, jadi Oculus itu semacam perusahaan virtual reality yang dia memproduksi kayak kacamata untuk virtual reality, untuk kacamata ini. Nah kemudian brand ini, Oculus, dia merubah namanya menjadi Meta, jadi perusahaannya itu dibeli oleh Meta, kemudian berubah saja menjadi Metaverse. Kemudian Metaverse itu kalau misalkan di dunia informasi begitu, itu tuh cuma lanjutan dari web titik 2, jadi menjadi web 3.0. Apa web 2.0? Jadi kita tahu, jadi web 1.0 itu, versi ya, web versi 1 itu kita cuma bisa baca. Kita nggak bisa komentar, nggak bisa apa-apa. Pokoknya baca aja, web pertama ya, versi pertama. Kemudian web 2.0, kita bisa komen, kita bisa ngasih feedback. Jadi ada komponen feedback itu, misalnya Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger, kita ada feedback, dua arah. Kemudian web 3.0, pingin lebih nyata daripada itu, bukan hanya feedback, tapi bisa shaking hand gitu, bisa physically kontak. Nah, makanya ada term web 3.0, 3.0 itu dinamakan dengan Metaverse. Kemudian ada banyak perdebatan juga di kalangan ahli, katanya Metaverse itu sebetulnya apa sih? Karena itu term baru, Metaverse itu apa? Masih banyak orang yang masih bingung, ahli juga masih bingung, apa itu Metaverse. Karena ini term baru. Ini kurang lebih tahun 2022, jadi beberapa ahli sudah mulai speak up tentang apa itu Metaverse. Jadi Metaverse adalah virtual 3D yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia virtual, dengan avatar sebagai tampilan representatif, sehingga terlihat nyata dan pengguna dapat berinteraksi satu sama lain. Definisi operasionalnya begitu. Kemudian Metaverse is not new. Jadi ternyata kita tahu kalau Metaverse itu nggak baru loh. Meskipun baru di launchingnya 2021, ternyata itu nggak baru. Jadi Metaverse itu awalnya dari novel. Kan novel itu biasa science fiction ya banyak. Ternyata Metaverse itu dari science fiction. Tahun 1992, kurang lebih 24, 25. 30 tahunan yang lalu di salah satu novel. Jadi novelnya adalah Snow Crush. Jadi dia bilang Metaverse itu adalah masa depan ketika kita bisa berinteraksi langsung dengan mereka, bersentuhan dan lain-lain. Tapi bukan langsung. Di dalam dunia tidak nyata itu. Jadi kurang lebih perpindahan dari web 2.0 menjadi web 3.0. Jadi lebih advance lagi. Salah satunya saya bahas tentang apa yang bisa kita manfaatkan di dunia pendidikan di salah satu artikel saya. Jadi saya bilang, How Metaverse, ini waktu COVID dulu, jadi saya bahasnya tentang COVID. How Metaverse, spesifiknya ke virtual reality, can facilitate the emergency remote learning. Bagaimana Metaverse atau virtual reality itu dapat memfasilitasi emergency remote learning. Maksudnya itu emergency, kita nggak tahu emergency ke depan misalnya ada pandemi lagi. Kemudian remote, remote itu artinya jauh. Kemudian teaching, pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh yang lagi emergency. Jadi termnya sebetulnya Metaverse itu bisa didefinisikan menjadi dua. Ada yang bilang Metaverse itu AR, ada yang bilang itu VR, ada yang bilang satu lagi XR atau MR. AR itu augmented reality, VR itu virtual reality, MR itu mixed reality, XR itu extended reality. Tapi mostly covernya sebetulnya dua. Cuman misal XR itu gabungan antara keduanya. Jadi pentingnya adalah AR sama VR. Dua itu yang cukup banyak dibicarakan. Nah ini menarik. Yang mana VR, yang mana AR? Ibu AG, tahu nggak mana VR, yang mana AR? Ibu AG, ada nggak di sini? Kalau Nurhan... VR yang pakai kacamata, kalau VR itu yang... AR yang... iPad itu. Ya, iPad sebelah kiri. Kanan VR, kiri, AR. Oke. Jadi VR itu kata kuncinya adalah virtual reality. Jadi semuanya itu masuk. Jadi mata kita itu kita masuk ke dunia digital. Kalau AR itu tetap ada di dunia kita. Cuman kita bisa lihatnya cuman hanya dalam handphone aja. Nggak bisa semuanya. Nah jadi kalau misalkan saya jelaskan framework-nya, skematiknya biar paham secara kesuruhan. Jadi VR itu... Contennya ada dua. Jadi VR simulation. Itu interaktif. Jadi ada pegangannya dan lain-lain. Itu toolsnya sekitar 4 sampai 20 juta. Paling murah 4 juta. Atau kayaknya ada yang paling murah sekarang 3 juta. Jadi 3 sampai 20 juta itu device-nya. Nah yang biasa dipakai. Sebetulnya untuk para ahli bilang yang mana VR asli. VR asli itu yang ini doang. Yang selain dari ini itu cuman buat buatan gitu. Cuman apa istilahnya. Gimik. Kalau misalkan penelitian bilang VR gimmick. Jadi VR simulation ini yang benar-benar VR. Kenapa begitu nanti saya jelaskan. Kemudian ada satu lagi. Ini saya juga ternyata pernah... Ya kan proses belajar ya. Jadi saya tuh pernah punya ini. Ini ya. Ini VR juga. Ini VR. Tapi VR-nya ini dimasukkan handphone kan di sini. Dimasukkan handphone ke sini. Kemudian taruh di mata. Nah ini... Beberapa orang menyebutnya VR. Tapi sebetulnya ini bukan VR. Ini tuh 360 video watcher. Begitulah. Untuk menonton 360 doang. Bukan VR. Jadi kalau kita mengenalnya... Saya bisa... Saya sebutnya VR hanya menonton. Jadi yaudah menonton aja. Gak bisa gerak. Gak bisa apa-apain di dalam simulasi itu. Jadi cuman menonton aja. Harganya Rp50.000 sampai Rp1.000.000. Dan saya punya device ini kurang lebih... Tiga atau empat gitu di rumah di Indonesia. Yang saya bawa ke Taiwan satu. Karena saya bilang... Saya mau buat penelitian ini. Ternyata di sini pakenya VR simulation. Interactive yang 4-20 juta. Bedanya cukup signifikan. Karena mereka punya... Punya basis simulasi yang berbeda. Jadi kalau misalkan VR simulation itu... Ada yang stand alone. Jadi stand alone itu... Dia gak pake komputer. Jadi cukup... Cukup pake VRnya aja. Misal ini yang saya beli. Itu dia stand alone. Gak pake komputer. Ada yang harus konek ke komputer. Jadi di lab ini, di belakang sana, ada VR. Tapi VR-nya itu harus konek terus ke laptop. Jadi ada kabel ke belakang kepalanya. Biasanya mereka ada dua tangan. Jadi tangan itu yang jadi tangan virtual di dalam simulasi. Makanya saya sebut dengan The Real VR. Karena The Real VR itu harus ada di dalam simulasi. Kita hidup di dalam itu. Ada yang satu tangan, ada yang dua tangan juga. Saya punya dua-duanya. Ada yang satu tangan, ada yang dua tangan. Saya beli ini juga. Mungkin kalau nanti saya pulang ke Indonesia, UN-nya mau mengundang saya. Saya bisa bawa dua-duanya. Kemudian kalau misalkan yang tadi murah, Fact VR, itu pakenya video doang. Pakai YouTube. Jadinya video 360. Atau pakai aplikasi buatan Unity. Saya nggak bakal dijelasin cara membuatnya hari ini. Saya jelaskan framework-nya saja. Petak konsepnya, mind maps-nya. Nanti silakan dipilih mana yang mau di-explore. Saran saya explore yang bagian apa saja. Karena bagian bawah, it's not VR. Ini yang saya punya device-nya di rumah di Indonesia. Saya punya Oculus. Oh, bukan Oculus Go. Saya punya Samsung VR. Saya punya Samsung VR. Satu tangan. Jadi itu bisa digerakkan di dalamnya. Kemudian ini yang saya beli. Oculus Quest. Ini The Real VR. Jadi mereka bisa masuk ke simulasinya. Bisa bermain dengan simulasi di dalam. Ini salah satu virtual reality. Saya pakai Oculus Rift. Saya buat penelitian ini di Taiwan. Ini yang sebelah kiri. Saya memegang. Jadi ini bukan stand alone. Jadi device-nya harus connect. Harus connect dari belakang kepala ke komputer besar. Saya pakai yang itu. Jadi makanya kalau dilihat banyak kabel banget di badan saya. Yang sebelah kiri. Saya ada dua tangan. Dua tangan ini yang masuk ke dalam dunia virtual. Kemudian yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu partisipan saya. Ketika saya mensimulasikan VR di Taiwan. Ini dibantu sama Taiwanis. Biar dia bisa bicara bahasa Mandarin. Nah ini VR box. Ini hanya untuk menonton. Jadi ini bukan The Real VR. Tapi ya early. Bukan early ya. Tip VR mungkin. VR murah. Untuk menonton. Ini salah satu link yang bisa diakses. Kalau misalkan teman-teman di Indonesia punya yang VR murah. Atau VR palsu gitu. Bisa pakai Google Expedition. Jadi melihat-lihat doang lingkungan misal di Machu Picchu, misal di Borobudur, dan lain sebagainya. Ini bisa menggunakan VR 360 ini. Bagaimana cara membuatnya? Membuatnya itu pakai kamera 360. Misal teman-teman kan di Jogja dekat ke ini kan. Candi Borobudur. Nah bisa tuh. Candi Borobudurnya. Discan pakai kamera 360. Kemudian masukkan ke dalam PR. Itu bisa. Saya juga punya penelitian. Tidak di sini. Jadi kami membuat PKM dulu. Buat PKM. Kemudian PKM-nya adalah pre-haj. Haji gratis. Jadi pre-haj itu haji gratis. Sudah kebayang kan logikanya gimana. Jadi kami memasukkan video 360 haji ke dalam device VR. Itu menang PIMNAS ke-1. Juara pertama. Jadi logikanya adalah kita rekam di Mekah. Kemudian rekaman itu kita masukkan ke dalam PR. Jadi mereka yang ingin merasakan haji. Kan ada beberapa lima syaratnya ya. Syarat haji itu ada beberapa. Saya lupa. Jadi kita cantumkan satu. Videonya yang ini. Jadi bisa dilihat pakai kaca mata VR. Yang kedua syarat haji ini. Dan itu lumayan bisa menjual. Ini salah satu research base yang saya lakukan. Jadi dua tahun lalu kurang lebih. Saya membuat tulisan di buku. Jadi Indonesia Post Pandemic Outlook. Social Perspective. Jadi saya membuat penelitian. Apa yang bisa kita lakukan di dalam virtual reality. Ini salah satunya. Saya nih. Saya lagi di luar. Saya lagi di dunia nyata. Saya pegang. Saya pakai PR gitu. Kemudian saya pegang dua. Dua tangan. Kemudian apa yang saya lihat. Itu yang sebelah kiri. Jadi yang saya lihat adalah ada kupu-kupu. Ini tangan kiri saya. Ada kupu-kupu. Nempel di tangan saya. Di kiri gitu. Kemudian ada kupu-kupu juga. Nempel di tangan saya yang sebelah kanan. Jadi itu benar-benar terasa. Di dalam dunia virtual. Tidak terasa ada di Taiwan. Berasa ada di dunia digital. Nah ini saya. Di dunia nyatanya. Kelihatan tangannya itu. Tangannya. Begini. Karena sedang ada kupu-kupu di tangan saya. Di dunia virtual. Ini salah satu simulasi di dalam virtual reality. Namanya Pan Beach Interactive. Dibuatnya tahun 2019. Ini sempatnya masih baru. Simulasi-simulasinya masih baru di VR. Bapak-Ibu dosen yang mau. Atau mahasiswa-mahasiswa yang ingin tertarik dengan VR. Bisa dieksplore VR-nya. Dijadikan bahan penelitian. Apa yang bisa dilakukan. Jadi saya salaman dengan robot. Saya salaman dengan. Saya bisa bilang ya. Dengan kawan. Dengan kawan di dunia digital. Jadi salaman. Jadi saya tangannya benar-benar salaman. Sucking hand. Kan di Instagram gak bisa kan salaman. Nah di web 3.0 ini bisa. Nah itulah kenapa tadi saya bilang web 3.0 itu adalah pengembangan lebih lanjut dari 2.0. Karena dia melibatkan gerak tubuh. Kan misalnya kita kalau misalkan di IG kan cuma. Kalau misalkan di sini bisa salaman. Bisa gerak-gerak dan lain sebagainya. Ini yang sebelah kanan juga sama. Yang sebelah kanan saya melakukan mantra. Jadi mantra di dunia simulasi. Kurang lebih kayak membuat lab lah ya. Ada juga simulasinya saya ada lab. Jadi lab digital di dunia virtual. Jadi saya memasukkan. Ambil botolnya. Kemudian ambil botol. Ditaburkan dan lain sebagainya. Ada juga di dunia. Di dunia VR itu. Nah saya menantang Bapak dan Ibu. Mahasiswa S2, S1. Untuk mengimplementasikan VR di Indonesia. Tidak banyak yang mengimplementasikan VR. Tapi bisa dicoba. Nah mungkin pertanyaan cukup menariknya. Bagaimana cara menerapkan VR-nya Kang? Jadi cara penerapannya. Bukan di kelas. Bisa juga dalam satu semester sekali. Kan kita tuh ada ini ya. Sport day. Pasti kayaknya ada. Di SD mungkin ada. Jadi setelah was. Biasanya kan ada satu minggu tuh kosong. Satu minggu kosong. Kemudian sambil nunggu. Kalau guru-guru input data nilai gitu. Kan siswa-siswa biasanya olahraga. Pertanyaan menariknya adalah. Kenapa enggak kita isi satu minggu itu. Enggak hanya dengan olahraga. Setelah ada sains festival itu. Kemudian kita bisa taruh tuh ada VR di situ. Itu ide yang menarik. Bisa juga diterapkan di penelitian. Jadi penelitian itu sebetulnya. Enggak hanya tentang membuat. Atau mengembangkan. Bisa juga. Membuat acara. Membuat acara tuh bisa penelitian juga loh. Bisa taruh VR di situ. Sebagai sains festivalnya. Kemudian ini yang tadi saya bahas. Ini yang ini nih. Yang saya punya. Yang ini nih. Yang ini. Itu bukan VR. Dan itu bukan Metaverse. Yang ini bukan VR. Bukan Metaverse. Itu hanya untuk menonton 360. Jadi kalau misalnya kita bilang VR. Itu mengacunya kepada yang sebelah kanan ini. Itu mengacunya yang sebelah kanan ini. Harganya 3 jutaan lah. Bisa dicek 3, 4, 5 di Indonesia. Nah ini penelitian saya terbaru. Ini public tahun 2022. Tahun lalu. Jadi saya bilang transisi ke virtual reality. Dalam pembelajaran 5E Learning Model. Jadi saya Pedagogical Practice for Science Learning. Jadi kurang lebih saya menerapkan VR di kelas gitu. Tapi ini kelasnya kelas eksperimental di mahasiswa. Bagaimana cara menerapkan VR ini di dalam pembelajaran. Salah satu yang saya dapatkan dari hasil penelitian itu adalah. Tidak mungkin menerapkan VR ini tiap hari. Tapi VR ini bisa menjadi pembelajaran sebulan sekali. Atau satu semester sekali. Logikanya adalah kita main ke lab. Kan main ke lab tidak tiap hari kan. Kita butuh di kelas. Kemudian ke lab seminggu sekali. Atau kita main ke laboratorium itu sebulan sekali. Atau setelah pembelajaran usai, lab. Nah lab ini bisa digandingkan dengan si A. Logikanya seperti itu. Ini tadi saya adres bilang. Ini not VR, not Metaverse. Ini hanya foto 360 atau video 360. Kalau misalkan di YouTube itu biasa dikenalnya. Misal roller coaster 360 itu bakal muncul banyak. Nah itu untuk menonton. Bagaimana cara membuat 360 degeri VR. Caranya dengan YouTube. Googling di YouTube. Kemudian. Atau kita membuat 360 foto dengan Google Street View. Ini. Ini contoh paling mudahnya di handphone. Jadi di handphone juga kita bisa membuat foto 360, Bapak Ibu. Jadi bisa dicek nanti. Google Street Views itu sama. Sangat mudah. Itu bisa juga membuatnya daripada beli Insta 360 ini sangat mahal. Jadi bisa pakai handphone gitu sendiri. Untuk membuat 360. Ini salah satu contohnya. Bentuknya kayak gini nanti. Bentuk hasil. Kalau misalkan pakai 360. Tapi kalau misalkan di convert ke dalam acamat VR. Jadi kita bisa lihat. Oh ini di depannya. Oh ini belakang. Nah sampai situ ada pertanyaan dulu. Teman-teman ada pertanyaan? Berapa menit lagi Ibu Age? Kita masih ada sekitar 27 menit saya kira. Oke. Mungkin cukup ya. Oke. Kalau tidak ada kita lanjut ada. Pertama Augmented Reality. Jadi tadi ada pertanyaan dari Nur Hayati. Pakai Augmented Reality di kelas. Ini kurang lebih framework-nya saya jelaskan dulu. AR itu punya potensi untuk memfasilitasi spatial thinking pada siswa. Nah ini spatial thinking ini penting. Spatial thinking itu kurang lebih begini. Kalau misalkan bentuknya ini bentuknya kan panjang ya. Persegi panjang. Kalau misalkan putarnya 360 ini jadinya apa? Kalau diputar 90 derajat. Pertanyaan ini untuk Ibu Age. Ini kotak ya. Kalau misalkan titiknya di sini. Diputar 90 derajat. 90 derajat ya. 90 derajat ke kanan. Kesini. Bentuknya jadi apa? Kotak atau bentuk lagi kayak gini? Kalau misalkan 90. Kalau diputar ini lagi kita melihatnya dari sisi ini ya. Jadi 3 dimension. Nah jadi ini kan. Nah bedanya. Kalau misalkan spatial siswa yang punya spatial thinking tinggi. Itu dia bisa membedakan. Tapi bagi siswa yang gak punya spatial thinking. Atau rendah spatial thinkingnya. Dia gak bisa jawab itu. Misalkan kalau di SD kan kita tahu ada kubus. Kemudian ada. Ada apa lagi? Balok. Kucut. Balok. Kemudian ada kucut. Itu pakai spatial thinking. Tabung. Dan kita belajar spatial thinking itu dari SD. Beberapa siswa yang punya spatial thinking. Mereka gak butuh AR. Bagi siswa-siswa yang lambat spatial thinkingnya. Itu bisa dibantu dengan AR. Nah fungsinya. Fungsinya disitu. Jadi penelitian yang saya lakukan. Sampai sejauh ini. AR itu bukan untuk memotivasi. Memotivasi kan semua hal bisa lah ya. Gurunya ngasih makan aja. Permes kan itu bisa memotivasi siswa. Tapi poin pentingnya adalah untuk cognitive development. AR ini membantu spatial thinking. Ini mungkin Nur Hayati bisa dieksplore silahkan. Jadi apa itu spatial thinking. Kemudian apa itu manfaat AR dan sebagainya. Di dalam pembelajaran yang dilakukan. Nah ini AR. Ini ada 3D animation. Jadi kalau misalkan kita nge-scan. Kan AR itu dalam ini ya. Misal ada kartu atau buku itu. Kalau di-scan. Itu ada banyak hal yang bisa muncul. Ini salah satunya yang misal muncul. Ketika kita nge-scan. Yang muncul adalah 3D animation. Misal ada kartu. Misal ada kartu. Kartunya tulisannya balok. Balok kan bisa di-print yaudah. Dua dimensi aja. Nah kalau misalkan kita pakai AR. Di-scan baloknya jadi bentuk balok gitu. Dia bisa lihat dari berbagai sisi. Jadi animation. Bisa juga ketika kita scan munculnya audio. Jadi audio muncul nanti penjelasan. Itu bisa juga muncul di AR. Atau video muncul. Ketika kita nge-scan muncul. Atau juga teks. Itu praktisnya seperti itu. Apa yang bisa muncul di dalam AR. Kemudian ini salah satu simulasi yang saya buat. Waktu saya di Jakarta. Di Universitas Negeri Jakarta. Jadi kan di fisika itu ada namanya chain reaction. Jadi mereaksi berantai dari uranium radioaktif. Jadi kalau misalkan dia habis dari ini. Dia jadi apa? Jadi apa? Melepaskan apa itu. Kurang lebih seperti itu. Ini salah satu simulasi yang saya buat. Ini juga salah satu AR yang saya buat. Jadi saya membuat poster augmented reality. Jadi ada poster rata surya. Saya pasang di ding-ding gede banget. Siswa SD gitu. Siswa SD kemudian mereka install aplikasi di handphonenya. Mereka bisa nge-scan. Scan bentuk tata surya-nya. Planet, bentuk planet. Di handphonenya. Kemudian akan muncul 3D animation. Ini salah satu contohnya. Jadi mereka nge-scan. Kemudian muncul Jupiter. Kemudian nanti ada suara. Suaranya membaca ini yang Jupiter adalah. Ini teks juga muncul nanti. Jadi Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari. Setelah Mercurus, Venus, dan Bumi, dan Mars. Planet ini juga merupakan planet terbesar. Dan lain sebagainya. Ini software-nya di sini. Jadi teman-teman bisa unduh aplikasi saya di Playstore. Ini udah tersedia di Playstore. Jadi tinggal di-search aja di Playstore. Poster augmented reality tata surya. Itu nanti ada. Nama developernya MaxScience. Ini saya jual juga posternya. Beberapa pendidik beli kemudian. Tapi kadang saya tolak juga karena saya lagi nggak di Indonesia. Biasanya ada asisten saya, teman saya. Dia kebetulan penelitiannya sama. Kita bareng-bareng bikin penelitian ini. Jadi dia yang biasa ngirim posternya itu keluar. Terakhir yang beli itu sekitar bulan lalu dari Malang. Malang atau Yogyakarta. Saya lupa. Pokoknya Jawa Timur atau Jawa Tengah. Ada yang beli itu. Ini juga salah satu augmented reality yang saya buat. Jadi saya buat lembar kerja peserta didik. Kemudian di dalamnya ada gambar. Kemudian gambarnya bisa di-scan. Munculnya video. Ini juga salah satu simulasi yang saya buat di Taiwan. Jadi kalau misalkan di fisika itu ada yang namanya struktur atom. Jadi misal di HP ini kan nggak kelihatan kan atomnya. Tapi kalau misalkan kita pakai mikroskop lebih kecil, lebih kecil. Itu bentuknya kurang lebih yang kayak atas kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Nah, jadi kalau di fisika, kan ini bahannya karet ya, HP saya karet. Struktur karet sama struktur kardus sama struktur kulit itu bentuknya beda. Atom, struktur atomnya beda. Dan ini kadang membingungkan bagi orang-orang fisika. Jadi saya membuat simulasinya. Jadi mereka disuruh menghitung. Mereka, satu atom itu. Mereka bersentuhan dengan berapa atom. Itu kadang ditanya di ulangan. Dan itu memang penting banget. Jadi biar kita bisa nyari tahu berapa kerapatannya. Kemudian nanti berujung kepada kalau misalkan kita mau merubah atom ini, harus diapakan. Ini salah satu yang saya buat. Dan sudah terbit juga di Taylor sekitar 2023 ya. Tahun ini. Tapi terbitnya kurang lebih 2-3 tahun lalu. Baru terbit tahun ini. Jadi judulnya adalah Enabling. Mengaktifkan Spatial Thinking. Tadi saya bilang ke Nur Hidayati karena fokusnya di R juga. Spatial Thinking itu salah satu poin utama dari Augmented Reality. Enabling Spatial Thinking through Augmented Reality in Teaching Crystal Structure. Begitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman. Kita ada poin terakhir nanti. Pak Deden ada satu nih dari teman-teman yang mau bertanya. Pak Eko, silakan Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Eko. Oke Kang Danso, terima kasih. Ilmunya luar biasa ini dari tadi saya menyimak sambil acara lain-lain ini. Tapi daging semua isinya. Ini yang saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan tadi poster yang AR tadi. Itu kalau Kang Danso bikinnya pakai aplikasi apa. Kemudian yang kedua, terkait dengan jurnal-jurnal yang sudah Kang Danso bikin. Itu kita bisa mengaksesnya di mana itu. Kayaknya bagus-bagus untuk belajar. Mungkin bisa bahan-bahan penelitian. Terima kasih Kang Danso. Oke. Yang pertama, poster ya Pak? Ya, itu bikinnya pakai aplikasi apa gitu? Ya, jadi poster itu. Jadi ada dua. Yang pertama, posternya. Jadi, posternya biasa bikin pakai Photoshop ya. Photoshop atau bisa juga pakai kanpa. Sekarang kanpa di mana-mana. Bisa juga pakai kanpa. Jadi, buat poster biasa, gampang. Setelah posternya jadi, kita cut beberapa bagian. Misal Mars, Mercury, Saturnus, dan lain sebagainya. Jadi, itu kita cut. Kita masukkan ke dalam software untuk membuat Augmented Reality. Software yang saya buat adalah Unity. Saya tidak mencantumkan cara membuatnya di sini. Tapi, Unity. Nulisnya begini. Bapak bisa, kalau berminat mau mengembangkan begitu. Namanya Unity 3D. Unity 3D. Itu untuk membuat Augmented Reality-nya. Aplikasinya membuatnya di situ. Tidak hanya AR. Virtual Reality juga dibuatnya di Unity 3D itu. Itu, Bapak. Kemudian. Untuk Unity 3D-nya itu gratis atau berbayar? Unity gratis. Gratis, Pak. Gratis. Oke. Gratis. Unity gratis. Kemudian, tadi terkait jurnal. Mungkin bisa akses ke website saya saja. Tapi, sebetulnya ini ya. Jadi, karena saya publish-nya di ini kan. Di Taylor Springer. Jadi, kemungkinan saya kurang tahu beberapa dosen di Indonesia katanya tidak bisa mengakses begitu. Karena itu kan harus berlangganan ya. Mungkin, Bapak bisa chat ke Instagram saya saja. Nanti, saya coba kirimkan manuskrip pool-nya gitu. Biar bisa diakses. Oke, siap. Nanti saya DM ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bapak. Oh, iya. Bisa juga nanti kalau ke Indonesia produksi VR. Sebetulnya ada. Saya kemarin lihat beberapa orang mengembangkan VR. Tapi, VR-nya, VR yang ini. Jadi, saya, jadi apa ya? Fake VR, saya bilang. Jadi, mereka pakai itu. Dan sudah diterapkan di sekolah. Tapi, efeknya memang tidak terlalu signifikan menurut saya. Karena memang itu bukan VR. Kita terkendala dengan harga. Tapi, menurut saya harga sekarang sudah termasuk murah ya untuk beli. Oculus gitu. Untuk beli ini. Bisa dicek nanti di Shopee. Oculus harganya 5 jutaan. Bisa. Gak apa-apa. Gak usah beli banyak. Misal, penelitian di kelas. Kan ada 30 siswa. Gak usah beli 30 device. Karena itu mahal banget. Beli satu. Terus kemudian bergeliran. Itu udah cukup banget untuk membuat penelitian. Skala produksi mungkin belum. Belum ini ya. Skala produksi. Masih terlalu jauh mungkin di pendidikan. Tapi, skala penelitian. Kemudian satu per satu itu gak apa-apa. Bisa diterapkan. Ada pertanyaan lain, Bapak-Ibu? Kalau tidak ada, ini ada materi terakhir. Berapa menit lagi? Silahkan, Bapak Dedan. Bisa sekitar 15 menit kurang lebih. Oke. Cukup mungkin. Jadi, saya akan menjelaskan cognitive study. Jadi, tadi saya menjelaskan teknologi. Itu cukup luas. Kemudian ada hal cukup menarik. Kalau misalkan kita belajar tentang teknologi. Jadi, saya akan menjelaskan tentang cognitive study. Karena ini menarik untuk men-support argumentasi kita tentang teknologi. Kalau di Indonesia, saya cek di Google ada cognitivisme. Tapi kayaknya agak kurang cocok cognitivisme. Jadi, menurut saya cognitivisme aja gak apa-apa. Cognitivisme. Jadi, kita kenal ada yang namanya behavior dan cognitive study. Jadi, kalau behavior itu attitude ya. Attitude kita. Kemudian ada score test. Saya rasa semuanya pasti pernah membuat score test. Misal score ujian. Score mengisi soal. Dan lain sebagainya. Misal, saya membuat ini. Ilmu pengetahuan. Soal ilmu pengetahuan. Di mana letak ibu kota Indonesia. Kemudian A. Jakarta. B. Mesantara. C. Bandung. D. Yogyakarta. Kemudian saya pilih. Oh, jawabannya B. Nusantara. Berarti saya dapat poin satu. Itu soal biasa. Dan menurut saya itu bisa merepresentasikan. Meskipun selanjutnya pengembangannya ada. Soal SI dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak masuk akal adalah ketika kita bicara tentang student perception. Jadi kalau student perception itu, itu adalah pendekatan kognitifisme. Jadi pendekatan kognitif yang ada di otak. Tapi kita masih pakai teori behavior. Jadi misal kita pakai skala 1, 2, 3, 4, 5. Misal, Mbak A. G. dalam skala 1 sampai 5. Nah, seberapa happy Mbak A. G. hari ini? Empat. Empat. Nah, ketika seseorang bilang partisipan bilang empat, itu ada dua kemungkinan. Empat kemungkinan hari ini, dia emang lagi empat. Detik ini empat mungkin karena aduh, beban nih, harusnya tidur, malah nge-MCin dadan gitu ya. Itu bisa jadi karena itu empat. Bisa jadi, pilihan keduanya adalah harapan dia hari ini adalah empat. Imajinasi dia empat. Makanya ada term khusus untuk menjelaskan ini. Misal, apakah kamu menyukai pembelajaran fisika hari ini? Siswa akan menjawab lima. Lima itu bukan berarti dia suka fisika. Berarti itu mungkin berarti dia ingin menyukai fisika di kemudian hari. Dia membuat create imajinasi di otak dia, harusnya tuh saya idealnya begini. Makanya score behavior itu banyak orang tuh tidak setuju. Karena itu meng-create apa istilahnya kalau di dunia psikologi ya. Dia meng-create imajinasi lah istilahnya. Misal, kalau misalkan ditanya, Apa warna tembok yang kamu sukai? Ya gitu lah, orang lebih. Kan semua orang bisa berbeda-beda. Misal, apakah kamu senang? Itu bisa dimanipulas itu. Siswa bisa bilang lima, padahal hari ini dia lagi buruk. Tiga. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran ini? Apakah kamu menikmati dengan presentasi hari ini? Satu, dua, tiga, empat, lima itu sangat bias sekali dan bisa dimainkan oleh siswa. Kemudian kalau di teori behaviorist model, Jadi, only study observable. Jadi, dia hanya meng-observasi sesuatu yang bisa dilihat. Observable. Sesuatu yang bisa dilihat. Atau external behavior. Logikanya begini. Saya ngasih interpensi atau stimulus kepada siswa. Kemudian, black box artinya saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam pikiran siswa. Tahu-tahu responnya, nilainya lebih bagus. Saya ulang. Saya kasih interpensi, misal menggunakan AR. Kayak penelitian Nur Hayati. Saya membuat interpensi menggunakan AR. Tahu-tahu di akhir learning outcome-nya menjadi besar atau menjadi kecil. Motivasinya menjadi besar. Di tengah-tengahnya ini bingung. Apa yang terjadi dengan siswa? Nah, itu yang harus kita tanya. Nah, proses mempertanyakan apa yang terjadi di dalam ini. Kita menyebutnya dengan kognitivisme. Karena itu ada proses kognitif di situ. Yang tidak bisa dibaca dengan menggunakan penglihatan kita. Karena kan itu sangat individual. Itulah kenapa muncul ada istilah kognitif model. Jadi, mereka ingin melihat secara scientifically, secara nyata tentang kemampuan mereka, behavior mereka itu apa sih ketika mereka melihat VR. Kita ingin melihat VR. Ini ada input. Jadi, logikanya seperti komputer. Jadi, logika mudanya seperti komputer. Jadi, ada input ke dalam memori siswa. Kita ngasih pembelajaran VR ke siswa. Kemudian ada proses di dalamnya. Nah, kita ingin tahu proses di dalamnya itu apa. Itu disebutnya dengan mediasional proses atau mental event. Proses dia menyerap informasi ke dalam otaknya. Itu yang ingin kita tahu. Kemudian baru outputnya ya, tadi skornya menjadi lebih baik. Kemudian dia behave lebih baik. Motifitasinya lebih baik. Dan sebagainya. Jadi, proses kognitif model ini adalah ingin tahu proses di dalamnya itu apa yang terjadi. Ya, sekarang mungkin kita banyak yang bisa, banyak penelitian yang membuat dengan mengukur tadi skala 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sekali lagi itu bukan kognitivism. Dan itu kadang misleading juga kan. Jadi, kognitif study itu deal dengan problem bagaimana cara mengukur mental event. Saya suka, saya senang, saya fokus, saya tertarik dengan empirik dan pasti. Jadi, nggak hanya tentang imajinasi siswa, tapi tentang emang apa yang dia lihat. Jadi, ada dua alat yang biasa kita pakai untuk mengecek itu. Yang pertama ada eye tracking. Jadi, dia nge-track kalau misalkan mata kita lihat ke mana nih di layar. Kalau misalkan kita persempit dengan layar, mereka lihatnya ke mana sih? Nah, itu bisa di-track dengan eye tracking. Atau misal ada buku nih, kita baca. Mereka bacanya bagian mana aja. Nah, itu bisa di-check dengan eye tracking. Aplikasinya sangat luas, tapi saya akan coba persempit kepada sudut pandang TGSD ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan. Nah, ini ada dua alat yang bisa kita pakai. Yang biasa kita pakai ada eye tracking. Kemudian ada EEG. EEG itu dia untuk ini. EEG stop. Jadi, dia mengukur gelombang otak yang keluar dari otak kita itu pada waktu mengerjakan soal. Itu gelombang apa. Misal, saya lagi speaking nih. Kira-kira gelombang apa sih yang muncul? Kalau saya stres, gelombang alpha yang muncul. Ketika saya senang, beta yang muncul. Misal, beda lagi tentu dengan bagai yang cuma lihat. Gelombang apa yang muncul itu akan berbeda antah siswa. Coba bayangkan di dalam satu kelas nih. Bayangkan di dalam satu kelas TGSD. Ada yang di depan. Ada yang agak belakang. Paling belakang. Kira-kira gelombang otak yang munculnya sama atau enggak. Persesi mereka tentang pembelajaran sama atau enggak. Itu yang coba diuji dengan kognitif study ini. Nah, ini salah satu penelitian saya yang sudah published di Springer. Jadi, saya membuat penelitian kognitif proses ketika mereka menggunakan virtual reality learning. Ketika mereka melakukan pembelajaran, menggunakan virtual reality. A study of brainwave. Jadi, alatnya yang saya pakai yang sebelah kiri ini. Alatnya EEG. Ini gambar yang tengah. Ini saya pakai alat EEG. Kemudian yang sebelah kanan saya pakai EEG. Sekaligus pakai virtual reality. Ini teman saya. Ini partisipan di artikel saya. Jadi, mereka melakukan simulasi VR. Kemudian kita mencoba memetakan. Kenapa pada saat A, dia gelombangnya jadi turun drastis. Kenapa pada detik sekian jadi tiba-tiba naik. Kenapa pada detik ini tiba-tiba jadi turun. Kenapa jadi gradually turun. Jadi, kita menganalisis itu. Kenapa? Misal kalau misalkan A itu. Kalau A itu level meditation-nya paling rendah. Jadi, gelombang ada alpha, beta, gamma. Salah satunya itu sangat rendah sekali. Sehingga meditasinya sangat rendah. Kemudian yang B itu level meditation-nya itu sangat tinggi. Jadi, gelombangnya ada yang sangat dominan di saat itu. Kemudian C itu attention-nya paling rendah. Kemudian yang D itu attention-nya paling tinggi. Kenapa dia bisa mencapai tahap itu? Kita eksplorasi di dalam artikel itu. Ini salah satu hasilnya. Jadi, saya bilang ada way 1, way 2, way 3, way 4. Way itu web of interest. Jadi, saya menguji web of interest-nya itu di mana saja. Jadi, saya punya web of interest pertama, web of interest kedua, way of interest 3, dan 4. Hasilnya ketika saya uji, apa yang terjadi dengan mereka di detik ini? Hasilnya yang ini. Jadi, di detik ini mereka sedang ini, mereka sedang ini, ini mereka sedang ini. Kesimpulannya, di penelitian ini, saya bisa memetakan. Jadi, kalau misalkan agar attention-nya mereka tinggi, ketika attention-nya tinggi, artinya mereka menyerap informasi lebih akurat dan lebih mudah masuk. Jadi, konten mana yang membuat attention-nya tinggi, saya perbanyak, RIVR. Kalau misalkan mana yang membuat mereka attention-nya rendah, ya tinggal dihilangkan di kemudian hari di penelitian selanjutnya. Ini salah satu penerapan eye tracking. Tadi pakai IJ, pelombang otak. Ini yang eye tracking. Jadi, ini digunakan dalam advertisement. Yang sebelah kiri itu before. Coba, yang sebelah kiri, jadi, ini iklan popok ya, iklan popok anak-anak. Jadi, ada bayi, kemudian ada tulisan. Extra gentle for the most sensitive skin. Ternyata, mereka, partisipan itu ketika gambarnya yang sebelah kiri, itu fokusnya malah ke bayi. Fokusnya ke bayi. Padahal kan yang harusnya, fokusnya adalah ke sebelah kanan. Yang tentang tulisan itu. Extra gentle for the most sensitive skin. Ternyata, mereka, fokusnya malah ke kiri. Dibuatlah oleh tim media. Di yang sebelah kanan. Jadi, yang sebelah kanan, ternyata, kuncinya adalah si bayinya lihat ke tulisan itu. Jadinya, mereka, fokusnya malah ke tulisan. Itu yang dihatapkan yang sebelah kanan. Nah, coba bayangkan, ini diterapkan di dunia pendidikan. Ini kan di dunia periklanan. Di dunia pendidikan, nanti coba akan kita eksplor. Nah, ini salah satu penerapan di PGST ya. Jadi, di early childhood. Pernah nggak sih kita bertanya bagaimana sebenarnya kita membaca? Misal, kita membaca saya, atau Budi sedang bekerja di kebun. Budi sedang bekerja di kebun. Jadi, kalau misalkan di A-Tracking, di Cognitive Study, kita bisa tahu kalau siswa itu membaca itu nggak lurus. Tapi membaca itu nggak dibaca setiap kata. Tapi dibacanya skip, skip, skip. Jadi, dibacanya misal Budi sedang berkebun. Budi langsung berkebun tuh. Sedangnya nggak dibaca. Sedangnya cuma lewat aja. Proses kognitif itu dinamakan dengan ada namanya fixation, ada sakat, kemudian, coba kalau kita lihat sini, mereka lihatnya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mereka balik lagi tuh ke 8. Dari 7, ke 8 balik lagi. Jadi, nggak linear. Itu pasti ada balik-baliknya. Itu dinamakan dengan regression. Nah, itu penting untuk diketahui kalau misalkan kita belajar dari bagian setelah itu. Ini contoh lagi. Text the brown fox jump over the fence despite me shooting. Jadi, kalau kita lihat ada, 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 dia melihat ke belakang lagi. Ada regresi lagi. Ada regresi lagi. Nah, ini salah satu penerapan di dunia. Early childhood education. Jadi, untuk tahu mereka tuh sebenarnya bacanya gimana dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu AG. Ini IG saya bisa dicek. Saya kembalikan ke Ibu AG. Waktunya sudah habis. Oke, terima kasih Kang dan Su. Atas segala yang dibagikan di siang hari ini sebenarnya wah, untuk kami ini sangat ngos-ngosan sekali ya. sangat-sangat futuristik untuk penerapan kami yang sekarang ini. Mungkin yang disampaikan Mas Jensu tadi sudah tahap berlari tapi masih tahap merangka kali ya Mas Jensu ini. Apa Pak, yang penting tadi yang mungkin bisa paling mudah diimplementasikan gamification itu hal mudah. Gamifikasi dalam pembelajaran ya? Gamifikasi sorry. Gamifikasi dalam pembelajaran. Oke, ya. Terima kasih Mas Kang Densu. Kang Densu dari sesi siang sampai sore hari ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan atau nanti bisa kontak langsung kepada Kang Densu di Instagram dan juga websitenya. Iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. dari Ibu Unik. Oke, baik. Mohon maaf ya. Ini saya off-cam ya. Karena dalam perjalanan dan nyetiri cukup macet ini karena hujan tadi ya. Tapi saya menyimak ya. Tadi kalau Pak Eko menyampaikan daging semua gitu ya. Saya jadi ingat pas kuliah ya sama Mas Dadan dan teman-teman yang lain ya. Kalau Mas Dadan itu kan memang kalau kita kumpul itu suka memberikan informasi yang tadi baru gitu ya. Futuristik. Kalau saya kan bagian ngisinya kan kajian peranikah gitu ya Mas Dadan ya. Tapi saya belum berhasil. saya sudah mengisi kajian peranikah itu sudah lama ya. Tapi belum berhasil nih ya. Teman-teman sepantaran Mas Dadan nikah gitu kan. Jadi belum berhasil gitu ya. Ada Widi Bu. Iya Widi ya. Padahal satu ya. Oke. Ya. Sepertinya besok kalau Mas Dadan pulang ke Indonesia sebentar lagi kan ya Mas Dadan ya. Liburan ya. Saya pulang tanggal 24. Ya 24 Desember. Oh ya. Winter ya. Winter vacation ya. Nanti mungkin bisa sharing session berikutnya mungkin ya. Teman-teman gimana? Setuju gak nih kalau mau bikin pelatihan untuk bikin setuju. 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 Tertama untuk pelatihannya Bu. Silahkan Ibu. Oke. Berarti siap ngasih tiket pulang loh ini. Taiwan Jogja loh ini. Iya. Teman-teman ke Ibu aja kalau soal tiket Bu. Tahu Bu. Dari Tangerang ke Jogja ada bandara Bu. Oh ya. Masih masih single ya Mas Dadan. belum nikah Bu. Bu Tati mau menjodohkan sama siapa Bu? Mau menjodohkan Ibu. Siapa? Ya baik. Teman-teman ya tadi setuju ya. Setuju semua ya. Semoga bisa kita realisasikan ya mumpung Mas Dadan nya pulang ya ke Indonesia. Mungkin bisa pelatihan membuat VR gitu ya. Atau yang lain tadi karena saya kira masih banyak pertanyaan ya. Beberapa hal tadi bisa di elaborasi lagi saat ya ini kita rencanakan ya. Dan semoga bisa bisa kita lakukan gitu ya. nanti kabar-kabar aja ya Mas Dadan waktu luangnya pas di Indonesia mungkin kita bisa agendakan seperti itu. Ya terima kasih untuk waktunya. Teman-teman mungkin sebelum apa namanya closing oh ada closing statement gak Mas Dadan sebelum kita akhiri terus nanti foto bersama ya. bisa foto bersama bisa open camp gitu ya. Mas Dadan mungkin ada yang mau disampaikan. Mungkin closing statementnya tadi sudah diucapkan saya ucapkan ulang jadi politisian sama peneliti itu beda-beda dikit lah ya. Jadi kalau politisian itu boleh berbohong tapi gak boleh salah peneliti itu boleh salah tapi gak boleh bohong. Itu tolong dicamkan karena penelitian itu gak selamanya harus benar. Salah laporkan aja. Karena ini master-master juga kan magister dan sarjana yang lagi bikin penelitian juga saya rasa di WNJ. Ya setuju ya. Jadi karena berproses ya memang di kultur kita ini ini ya Mas Dadan kadang ada manipulasi data gitu ya biar saya orang Indonesia juga lah. efektif gitu kan. padahal sebenarnya di jurnal-jurnal itu gak masalah ya. Gak masalah. Gak masalah. Teman-teman bisa discuss juga nanti ya Mas Dadan tuh reviewer ya untuk jurnal jadi bisa ditanyakan juga teman-teman ya kalau misalnya mau diskusi terkait gitu. gitu ya. Oke saya kira itu saja di sana juga sudah sore ya Mas Dadan mungkin ada meeting lab lagi kita bisa akhiri saja tidak apa-apa sebelum di akhiri kita bisa foto dulu bersama ya teman-teman Mbak Aghe minta tolong untuk dipantu untuk bersama-sama foto ya. sedang di lampu merah bisa di boleh tolong dibuka kameranya Larry Tara itu masih tertutup nih di depan saya yang di layar satu siap-siap satu dua tiga teman-teman yang di layar dua saya ambil dulu fotonya modi on cam satu dua tiga ya sudah terima kasih oke terima kasih untuk Mas Dadan dan teman-teman semua yang hadir di sini ya jadi mungkin bisa dikecok tularkan apa pasal dikecok tularkan ya misalnya kita ya gimana enggak hati-hati Bunda kalau di jalan enggak boleh main HP siap oke jadi besok kalau mau bikin pelatihan teman-teman pas kasar jana ya siap-siap ya siap Bu siap Bu siap saya siap Bu siap oke terima kasih untuk semuanya saya siap jadi jodohnya juga Bu udah saya siap saya siap mahar Bu antri 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 saya baik baik saya kembalikan ke Mbak Ake jangan lupa diklas itu rusuh Bu terima kasih Ibu saya pamit undur diri senohon terima kasih Mas Dadan sampai berjumpa kembali terima kasih terima kasih Bapak Ibu semuanya selamat sore semoga sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kang Dadan terima kasih semuanya Terima kasih